Saya Sandi Tia Snawidiko dengan NIM 1810311-050. Seperti siang hari ini, kami akan mempersantrasikan tentang turbin angin, yaitu yang berjudul Analisis Perbandingan Airfoil KG31 Smooth. Dengan gue, 8.5, kita harus jantar akses turbin, ikut kalkulas menggunakan software keberadaan awan. Sekarang masuk, Mas Sandi. Di sini outline itu ada dasar teori, pendahuluan dan metodologi, dasar teori, hasil dan analisis, kesimpulan, dan dokumentasi kegiatan. Oke, saat ini kita masuk ke flowchart. Yang pertama itu mulai, kita harus ada study literatur, kita memiliki airfoil, dan setelah kita memiliki airfoil, mendapatkan dua airfoil. Kita mendapatkan, kita analisis airfoil-nya, kita melakukan perhitungan untuk dijadikan parameter buat bila sendiri, dan kita sudah jadi parameter bila, ada beberapa yang kita input. Pertama, apabila kita sesuaikan dengan kapasitas daya yang dihasilkan, spekisiensi sistemnya, lalu ada TSN, ya, paket bila, gila. Selanjutnya, ketika parameter bila sesuai, akan melanjutkan ke perancangan bila pada kulit. Jika tidak sesuai, akan kembali lagi ke analisis airfoil. Ketika sudah perancangan bila, selanjutnya simulasi pada kidan. Nanti yang akan deskend adalah grafik spesial, dua torsi terhadap FPM, dan tiga power terhadap FPM. Nah, ini latar belakangnya. Silahkan, Mas Andi. Kemudian disini ada latar belakang dari kami mengambil materi ini, yaitu PT Lentera Bumi Nusantara adalah perusahaan penelitian dan pengembangan yang berfokus baru pada energi terbaru-terbarukan. Terubu in angin, salah satu fokus yang terdapat pada Lentera Bumi Nusantara, KWBN, terubu in angin tersebut menggunakan komponen. Salah satunya itu bila. Dalam pembuatan bila, perlu dilakukan analisa dalam pembuatannya, agar kita dapat mengetahui potensi kinerja yang dapat dilakukan oleh bila yang ingin kita buat nantinya, airfoil, agar memiliki bentuk yang aerodinamis dan dapat mengkonversi energi angin menjadi energi mekanik. Ada beberapa jenis airfoil yang dapat digunakan. Maka dari itu, kami berencana untuk membandingkan beberapa tipe airfoil untuk perancangan suatu bila dengan tujuan mencari airfoil yang mempunyai performasi yang terbaik. selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, perbandingan parameter, profil dari tipe-tipe airfoil yang kita menemukan, ada power, daya, dan torsing. Lalu yang kedua, kita bentuk geometris dari airfoil yang kedua-tipe airfoil yang kedua-tipe airfoil yang terbaik. Kita tunjukkan kedua itu, kita mengetahui bentuk airfoil ini untuk dijadikan bila yang dasar teorinya. Yang pertama itu dasar teorinya ada airfoil. Apa sih airfoil itu? Airfoil adalah suatu geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran tiga akan memproduksi gaya angkat atau lift lebih besar dari gaya angkat. Ini ada bagian-bagian airfoil. Kurang lebih bentukkan airfoil itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada angel of attack. Angel of attack adalah sudut antara relative wind dengan port line. Istilah ini dipakai untuk membahaskan sudut gerakan relatif terhadap badan, pelangkatan, dan lain-lain yang dimana tiap di gerakan. Sudutnya nanti gambarnya bisa dilihat di slide GPT. Lalu ada flow angel. Flow angel adalah sudut dari gaya resultan terhadap headline. monitor ya, tulis angel adalah sudut yang dibentuk oleh port line terhadap bidang data portal. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada position lift. Profession lift adalah perbandingan antara gaya lift dengan gaya yang dihasilkan oleh dekanan sekitar yang dihasilkan. dikalikan luas. Selanjutnya ada position drag. Adalah darah selanjutnya po kita cC p gan udah cu Terima kasih. Terima kasih. Soal kondisi disini sinyalnya kurang membaik. Saya lanjutkan yaitu hasil dan analysis. Selanjutnya ada parameter awal. Nah disini ada dua bilah yang kita banginkan dengan masing-masing kita simulasikan dengan sama. Sama seperti daya yang dihasilkan, 500 Watt. Terus ada kecepatan angin yang kita sama. Lalu ada jari-jari yang digunakan, ya itu juga sama. Yaitu 0,8 meter. Nah ini ada tabel perancangan. Ini ada beberapa spesifikasi bilah yang bakal nanti disimulasikan. Nah dari setiap bilah itu kita bagi menjadi 10 elemen. Lalu ada jari-jari parsial. Apa sih jari-jari parsial? Jari-jari parsial ini adalah jari-jari di setiap elemen nanti yang akan dianalisis. Ini ada input dari kiblet, yaitu dari software yang nanti kita gunakan. Lalu ada input untuk manual. Ini untuk tabel perancangan R4 Boy 85. Ini untuk gambar untuk airfoil R4 Boy 85 dan R335. Hasil dan analisis. Ini sudah disimulasikan melalui software kiblet. Nah untuk garis sumber warna biru, yaitu adalah R331. Dan garis warna coklat itu R285. Airfoil R331 memiliki nilai CLCD terhadap Angel of Tech atau Alpa. Maksimum yaitu R118,99. Dan tidak mengalami fluktuasi nilai yang semuanya dibandingkan dengan airfoil R285. Bisa kita lihat dari grafik ini, nilai dari K331 lebih besar dibandingkan R285. Lalu ada coefficient lift versus terhadap Alpa. Gaya angkat menyebabkan gaya tingkat lurus dengan aliran fluktuasi. Aliran K3311 menghasilkan gaya angkat sebesar 1,33 saat sudut serang 13 derajat. Sedangkan Gol R285 memiliki gaya angkat 1,47 saat sudut serang sama dengan K31. Yaitu 13 derajat. Maka untuk airfoil R285 memiliki gaya angkat lebih besar dibandingkan K331. Sehingga R285 memiliki gaya angkat yang besar dibandingkan K331. Jadi kenapa W285 lebih besar gaya angkatnya dibandingkan K331? Terima kasih. 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 membutuhkan torsi sebesar 12,285 sampai 4,945 NM.